Yo, halo guys, gue Leo Koci Jadi guys, di video kita kali ini Gue pengen bahas hero mage yang sempet muncul di MPLPH Dan hero-nya, tiap kali hero ini muncul Selalu gendong tim banget guys Padahal dia adalah God Land Yang mage yang ditaruh di God Land gitu ya Dan hero itu adalah Harith ya guys ya Harith guys Wah, Harith ini kalau misalnya muncul Bahkan di meta Indo juga ya Dia tuh selalu gendong tim gitu Padahal dia itu adalah sebuah mage Sebuah Nah, kalau main Harith itu wajib banget Kalian pakai emblem kayak gini guys ya Emblem Mana sih? Aduh, pencet Nah, emblem Harith yang kayak gini ya Cooldown-nya 3 Aduh, tiap kali dipencet selalu begitu dia Mastery 3, Observation 3 Abis itu Mastery Shop ya guys ya Nah, untuk build-nya Harith sendiri Build-nya itu adalah yang paling atas Item terakhirnya Winter Truncheon ini boleh diganti ya Misalnya kalian mau ganti ke Divine Glaive gitu ya Tapi untuk light game-nya Intinya item light game-nya itu Dia kayak gini guys Sepatu dibuang Diganti ke buku ya Item light game-nya kayak gini Kalau kalian butuh defense Kalian buang aja ininya gitu Winter Truncheon-nya ya Kalau concentrated energy sih Kalau gue perhatiin Hampir gak pernah dibuang guys ya Meski, bahkan sampai light game pun Gak pernah dibuang gitu Biasanya diganti Paling Winter Truncheon-nya Diganti ke Imo Kayak gini gitu Full light game-nya gitu ya Intinya barang yang bisa diganti adalah Item terakhirnya nih guys Kayak Divine Glaive gitu-gitu ya Build-nya kayak gini guys So, kita bakal solo bar-bar Ini jam setengah sembilan pagi ya guys ya Gila, gue Udah Mau sebulan kali ya Gue gak pernah bangun pagi guys ya Ini pertama kali gue bangun pagi anjay Seru banget coy Bangun pagi adalah sebuah Prestasi ya anjay Oke guys ya Kita tanpa bahasa-bahasa sih guys Langsung aja kita masuk ke dalam in-game-nya kali ya So, draft pick lama coy Langsung aja Let's go Oke guys ya Kita masuk ke dalam in-game-nya Dan disini gue salah-salah emblem guys Gue malah pake mystery shop yang Susunannya kayak biasa guys ya Harusnya gue pake yang tadi Ambul Harid gue kasihat kalian Yang tiga Coulton Reduction-nya Gue tadi lupa Gue malah pick Pakainya itu yang Momentiga gitu guys Jadi Gue udah pasti gak bisa ngedash-ngedash-ngedash-ngedash Terus nih early game nih Kampret Kampret, kampret Salah ya gue guys Ini kita ngelawan Meta Chiki anjay Meta Chiki guys Junglernya apa ini Loh Wah mabok ini guys ya Tim kita ada XP Alucard Anjay XP Alucard Awal-awal gue langsung bikin Ini dulu deh guys Aku akan mengejarmu Sampai ke ujung bumi Segera dapat Terus ya Kita settingan dulu Oke Meta Chiki guys ya Main solo aja Lawannya Meta Chiki Anjay Anjay Eh eh Gue pencet Set Hei Gak di charge ya Oke Dia pake apa ya Gusion-nya Oh Gusion Red 3 Guys Gue pikir Gusion-nya Spellstone gitu ya Kalo Dia jadi Gusion-nya Mage Midlane gitu Ngeri sih guys Untung dia jadi Red 3 ya Jadi Meta Chiki-nya Gak bisa gitu Terlalu di combo Oh nice bro Mati tuh junglernya Nice Sabar guys ya Boleh nih gue gas nih Duh Panik banget dia Dibantuin Bantuin Sabar Sabar Gue gak bisa Ngespam terus nih guys Gue udah level 4 Gak bisa Gak bisa Dash-dash-dash Terus nih gue Main kalem ya Cuy Gak sih gak sih itu bro Semua makhluk jahat Harus dimusnah Gak mau balik deh ya Kita bikin Gue gak bisa bikin Steel Egg Fletch loh guys Karena Oh ini bisa mati sih Kayaknya 84 deh Wah Gak mati ya Dia bikin sepatu Itu guys Baik dulu dah Kita lihat Alucard kita guys Cebret Wadaw Wadaw Rata gaming Boom Nice Satu Hahaha Nice banget guys ya Dia pake spell flicker ya Ini brody-nya Belum Keluarin spellnya guys Kita harus hati-hati dulu coy Anjay Anjay Pake di stun setengah lah gue Jangan gak bisa gue spam loh guys Aduh Gak bisa gue spam Kalem 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 Aman Aman Oke Cabut dulu ya Bro ya Tapi kayaknya gue tetep Perlu bikin sih Ini nanti Tunggu gue jadiin Ini dulu ya guys Gue jadiin ini dulu Gas lagi slur Empat nih kita cuy Untung kagak mati tuh guys Seto orang Anjir Gak enak banget guys Gak bisa nge-spam guys Inilah ya Karena Settingan nih Makanya kalo Harith Harus pake settingan Tadi gue kasih liat kalian tuh Kalo gak pake itu Langsung turun ya coy Harus nge-spam Harus dilepas nih atasnya Harus dilepas nih atasnya Gue gak bisa nge-spam lo Gak enak banget Gak enak banget anjay Gak enak banget anjay Oi nice Oke Gas lagi sih Cantik sih Nih ada orang nih Serius Serius Liat gue Liat gue Liat gue Oh gak ada Kalem guys ya Brody nya ilang coy Masih di boost dia Kayaknya Nah kan Masih di boost kan Wih Gila juga tuh orang Gak bisa lah Wah Mati Sia-sia dia Gak enak Mana Johnson nya Johnson nya selalu sendiri sih guys Swainya dia Gak bisa combo dia Sakit bener Bang Free fight gue udah pake Gila ini guys Si editnya Barbar banget Edit udah kill 4 coy Udah gacor banget deh ya Weh gak ada orang Gini di atas coy Gak ada orang di atas ya Gak smith aja coy Oke kita langsung bikin ini aja guys Bikin concentrate dulu Anjir Nice Inilah Gak sini ya coynya Shutdown nih kalo dapet nih Nah gak perlu ulti lah gue Shutdown kan Waduh Mati tapi Cay Mati tapi guys Health truck nya guys Pada bisa turtle Tur 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 Sud Cabut dulu cuy Ah Mati Tuing Udah gak ada Flicker dia guys Eh Eh gue harus balik nih Ditabrak Johnson gue anjain Ntar Nah kan Untung gue recallnya cepet waktu guys Ihi Nah Bawa Gusion dia Tapi Gusionnya Bukan Bukan Gusion Ini mah gak OP sih Ayo gas lagi Ayo gas lagi Gas lagi Tabrak lagi coy Jangan takut mati Jangan takut mati Jangan takut mati Jangan takut mati Trot Nah Ini kalo gue udah jadi concentrate sih Tebel banget guys gue Gue tumbalin diri aja kali ya Buka map ya Oh Ada Alucard yang bukain Ini gak dicek nih Oke coy Langsung ini ya Holy Crystal guys ya Jadi Holy Crystal ini lebih penting Daripada Divine Grave guys Karena Holy Crystal Kalian udah tau lah ya Nambahin Magic Powernya banyak banget ya Dia ditotal-totalin Juga lebih banyak gitu Bahkan Sans aja guys ya Sering bikin Holy Crystal Tapi dia gak bikin Divine Grave-nya Untuk di hero-hero magi lain ya Kayak Parsha gitu-gitu Jadi bukan cuman di harit doang gitu guys ya Wih Nice banget cuy Nice dodge Ah mati anda ketinggalan ya Ah mati lagi dia Ah 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 Dia udah buang ulti guys Sakit sih Weh nice banget Alucard Alucardnya diem-diem bikin play sendiri terus Lu guys main sendiri terus dia Gacor Langsung bersih ya dia Johnson guys Tapi gue udah purify Selama Johnsonnya gak bawa orang Dia nabrak gue Dia yang mati sih Oke coy Kita liat nih Kupra-nya mau main nih guys Oh udah keliatan Pulang bang Pulang bang Mereka hero-nya Hero-hero ngeburst soalnya Kelas brodanya mati Nanti gue akan tetep bikin winter ya guys ya Ketimbang di fine glove di game ini Wah sempat ya Langsung diangkat Wih Wih gila banget loh ini loh Kupra Kupra-nya sih gila sih Jujur sih Gue bikin winter guys Oke Serang lord Tarik gak sih tarik Gak ditarik lagi guys Ada Gusion disini bang Tuh kan Wah anjir nempel Wah anjir Ada Gusion disitu guys Gue udah tau Ah nice dapet Cuma kan kita main solo kan Kita peka tim Kita gak peka ya Sama ya guys ya Tapi gak apa-apa Worth it banget kematian gue coy Nah pas nih Lordnya Baru spawn Yaelah Alucard Alucard Jangan dimajuin Jangan dimajuin Nah merah-merah nih boss Jadi nanti kalo udah jadi winter Gue udah tinggal Tabrak-tabrak Pake ini guys Gak ada orang Awas Gusion 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 Waduh sakit banget coy Aduh anjir Anjir Gatau gue kenapa guys ya Sakit banget coy Baru juga dapet merah gue Oh Oh yang bikin sakit nih Caya Eastman ini guys Caya Eastman Bentar-bentar Gue gak bisa gue lawan Gusion sendirian Nah ini barang dia nih bisa gue Nice Ini ada Brody nih Habar-habar Gue bukain nih cuy ya Ho Gak ada Ho Oke Kita dapet 2 red meat sih Ah langsung N aja lah guys ya Langsung gue N Sesimpel itu anjir Aduh Kita liat nih guys ya Ini sebenernya Rada-rada Rada-rada gak jelas sih guys game nya Gue lagi 15 win streak anjir Gila MPP nya pars ya coy Kedua gue ya Not bad Not bad Cuman ya overall kayak gitu lah guys ya Kalau dia udah jadi concentrate Itu dia udah bisa sangsing-sangsing Cuman Kalian bisa liat Di game tadi Kalau musuhnya terlalu burst banget juga Itu kalian tetep butuh winter truncheon di akhir sih Ketimbang divine glove gitu ya Kecuali Kecuali nih kita bawa tank nya 2 guys Salah satunya romernya kupra disini Dan XP nya itu tadi glow atau edit gitu ya Yang bisa dia nahanin depan gitu Jadi Kita tinggal buka warnanya belakangan Soalnya kalau Harit buka war di awal Sama aja kayak Klaudah buka war di awal guys Biasanya langsung di burst langsung mati ya Jadi edit Eh edit Harit tuh bagusnya Buka warnanya setelah Tim yang bukain gitu Cuman karena XP kita tadi Alucard Jadi Harit kita rada-rada susah masuk ya Tapi tim tetep menang Mantap coy Oke guys jadi video ini cukup sampai disini aja Semoga membantu buat kalian yang udah bosan Main Godland Pake Marsman Kalian bisa cobain Pake Mage di Godland Yaitu Harit ya Dan Ini kalau misalnya kalian mau pake Harit Gue sangat saranin banget Junglernya Assassin ya guys ya Jungler Assassin Baru bawa Mage mid gitu Tapi Jungler tank pun Kayak Fredrin Tetep aja overpower banget ya Tetep enak banget Pokoknya kayak gitu lah Kurang lebih ya Oh iya gue mau kasih tau juga Kalau hari ini Jam 3 sore Ada event top up Jujutsu Kaisen ya Kalian bisa langsung top up aja Di Lumos Diamond Hari ini gue liat Banyak toko udah pada naikin harga guys Tapi tenang aja Lumos Diamond bakal tetep sama harganya Guys ya Termurah dibanding toko lain coy Jadi Nanti jam 3 jangan lupa top up ya So ya thank you udah nonton video ini sampai habis Misalnya kalian suka dengan video ini Jangan lupa tinggalin like kalian dan share video ini ke temen-temen Kalian jangan lupa di subscribe juga Supaya kalian gak ketinggalan video-video lainnya di channel ini Dan ya Thank you guys for watching this video And I will see you guys at the next one Bye bye I'm grateful Oh yeah Able Oh yeah I'm stable Oh yeah No label Oh yeah You know